Laga Indonesia kontra Filipina akan berlangsung malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pendukung Indonesia mulai memadati kawasan GBK Senayan, Jakarta. Sempat diguyur hujan, tak membendung para supporter timnas Garuda untuk datang menyaksikan laga squad Garuda kontra Filipina. Panitia mengimbau supporter datang lebih awal demi kenyamanan dan ketertiban. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, gerbang dibuka. Sementara gerbang tribun mulai dibuka pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ketua PSSI Erick Thohir kemarin melihat latihan terakhir timnas Indonesia di Stadion GBK jelang pertandingan melawan Filipina. Erick Thohir berharap timnas bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih. Begitu juga dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, meminta anak asuhnya bekerja semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir babak kedua. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini hujan lagi nih soalnya. Iya, ini hujan lagi soalnya. Sambal bimot tuh. Masih. Masih hujan terus lagi kawan. Kering, kering, kering. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harus, pastinya harus menang lah. Karena kali ini langkah terakhir timnas untuk polos korona 3 kan, kualifikasi piala dunia. Prediksinya, insya Allah 21 menang. Tiket pertandingan skuad Garuda melawan Filipina malam ini habis terjual. Harga termurah 250 ribu rupiah dan termahal 1 juta 250 ribu rupiah. Tiket yang dijual sebanyak 24 ribu lembar. Para pendukung timnas sudah berdatangan ke Stadion Utama GBK sejak sore ini.